Istilah salaf itu sendiri di Indonesia sudah terdengar sejak lebih dari 100 tahun yang lalu ketika salah satu ormas di Indonesia menyatakan sebagai kelompok salafiah dan ormas itu didirikan dalam rangka meng-counter, membendung gerakan yang sebelumnya sudah muncul dengan lahirnya ormas-ormas sebelum itu ormas yang dimaksud adalah Muhammadiyah yang saat itu berorientasi pada pemikiran Muhammad Abdu Jamaluddin Al-Afghani yang dianggap sebagai pemikiran aklani, mu'tazilah nah muncul inisiatif dari beberapa kiai-kiai untuk membendung itu dan membawa nama salafiah itu awalnya makanya pesantren mereka disebut pesantren salafiah kemudian juga menamakan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah dan seterusnya karena membendung pola fikir aklani yang dibawa oleh ormas pendahulunya itu yang saya baca dari sejarah pendirian ormas-ormas tersebut akan tetapi yang menamakan diri sebagai kelompok salafiah ini pun memahami salafiah tidak seperti yang dibeberkan oleh para ulama yang dimaksud salafiah di sana adalah mengikuti ulama-ulama sebelum mereka ulama-ulama terdahulunya itu disebut secara bahasa dengan sebutan salafiah akhirnya amal-amal dan akidah mereka adalah amal dan akidah yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama salaf terdahulu dari segi akidahnya menganut faham umpamanya Ash'ari dan Maturidi dari segi fiqih bermadhab kepada salah satu di antara empat madhab terutama madhab syafi'i dari segi tasawuf menganut faham Ghazali atau Al-Junaidi itulah yang kemudian menjadi definisi dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang diajarkan di perguruan tingga-perguruan tingga negeri di Indonesia jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang akidahnya Ash'ari atau Maturidi fiqihnya salah satu di antara empat terutama syafi'i dan tasawufnya Al-Ghazali atau Al-Junaidi selain itu tidak dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu awalnya sehingga orang menganggap bahwa ahlus sunnah wal jamaah atau salafiah itu adalah orang-orang yang banyak berkutat di dalam amalan-amalan yang dianggap bid'ah seperti zikir berjamaah, seperti muludan, seperti tahlilan, seperti marhabaan, seperti perayaan-perayaan di kuburan, kuburin, dan seterusnya sehingga sebagian orang merasa fobi dan anti terhadap istilah salaf atau ahlus sunnah wal jamaah ini kemudian adapun dakwah salaf seperti yang kita lakukan sekarang ini awal kemunculannya mendapat penentangan dari berbagai pihak karena perbedaan yang mendasar antara pola fikir dakwah salafiah dengan kaum muslimin yang ada di negeri ini sebelumnya para pemuda islam tahun 70 dan tahun 80 banyak dipengaruhi oleh buku-buku islam yang masuk ke Indonesia dan buku islam yang masuk ke Indonesia saat itu lebih banyak dari Mesir dengan gerakan ikhwanul musliminnya dan tokoh-tokoh mereka buku-buku Hasan Al-Bana masuk, Said Kutub masuk, Muhammad Kutub masuk, Hasan Al-Hudaibi masuk, Fatiha Khan masuk, Said Hawa masuk dan itu sesuai dengan kondisi keislaman di Indonesia yang ketika itu berada dalam ketertekanan oleh pemerintah Orde Baru jadi pemuda islam saat itu girohnya tinggi, ditekan ada buku-buku dari Mesir yang isi dari buku itu begitu pas dengan keadaan kaum muslimin di Indonesia maka masuk begitu gencar tanpa bisa ditahan, itu yang pertama kedua, pengaruh kedua yang juga masuk adalah pengaruh berhasilnya revolusi Iran Khomeini tahun 79 sehingga berpadu lah antara konsep kedua ini konsep pertama, ikhwanul muslimin dari aspek pembinaannya dengan membuat usroh-usroh seperti yang dilakukan oleh Hasan Al-Bana dengan melakukan sistem sel jadi satu anggota harus mencari anggota lain seperti sel membelah diri terus akhirnya banyak-banyak-banyak ada pun konsep global demi tegaknya syariat islam pemerintah Islam di Indonesia banyak yang mengadopsi konsep revolusi syiah Iran di sana banyak orang gandrung ke Hasan Al-Bana gandrung ke ikhwanul muslimin gandrung ke Khomeini tanpa melihat bagaimana akidah mereka karena ajaran akidah saat itu yang benar belum masuk ke Indonesia baru di akhir tahun 80-an sekitar 88-89 dan yang lebih gencar lagi tahun 90 mulailah beberapa orang ikhwan, ustaz yang baru datang dari Saudi datang ke Indonesia dengan membawa buku-buku dari Saudi buku-buku akidah buku-buku manhaj buku-buku yang berkaitan dengan apa itu salaf, apa itu ahlu sunnah wal jamaah bagi orang-orang harokin, hisbiin yang memiliki ilmu artinya memiliki kemampuan bahasa Arab bisa mengkaji sendiri dengan niat yang ikhlas, yang tulus begitu datang buku-buku itu bisa kaji sendiri, klop begitu klop, oh ini yang dicari akhirnya sedikit demi sedikit faham, mengerti sehingga rata-rata para ustaz atau duat salafin tadinya berlatar belakang harokah mungkin mereka tadinya tokohnya ada imamnya, pemimpinnya atau minimal pembinanya minimal ustaznya di sana terbiasa dakwah memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk bisa mengkaji sendiri kemudian setelah sadar bahwa selama ini salah kemudian butuh tambahan ilmu dia belajar lagi akhirnya tambah mantap ada pun bagi harokin yang tidak memiliki background atau dasar ilmu yang cukup dia hanya mengandalkan fanatisme semangat, menggebu gitu ya maka begitu datang salaf enggak klop karena apa? karena salaf itu mendasar mendasar dalam arti menyentuh yang paling fundamental tauhid, akidah, baru manhaj dan yang lainnya dibangun diatas dasar ini sedangkan pemuda yang tidak berilmu tadi semangat yang menggebu pokoknya kalau enggak perang pokoknya enggak betul itu kalau enggak jihad pokoknya ngaco lah gitu ya nah seperti itu akhirnya walaupun ustaznya sudah rujuk kesalah banyak diantara anak-anak buahnya murid-muridnya yang malah anti memusihi si ustaz tadi nah itu terjadi mulai gencar tahun 90-an sehingga mulai pola pembinaan yang dilakukan oleh ustaz-ustaz yang rujuk ke salaf ini mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama itu kajian-kajian umum yang merujuk kepada kitab-kitab karena kajiannya ilmiah bisa dipertahunjawabkan orang yang menyampaikannya juga berilmu mengundang banyak simpati orang sedikit demi sedikit bertambah-bertambah ada yang rujuk dari harokin-harokin ada yang tambah memusihi ada juga yang kesini tidak kesana tidak dan futur itu berlangsung terus sampai sekarang nah walaupun tadinya para ustaz yang mendakwakan salaf di kota masing-masing ini tidak saling mengenal tidak saling mengenal tidak tahu tapi murid-muridnya dari umpamanya yang ngaji di Bandung itu rata-rata mahasiswa yang berasal dari kota lain di Jogja ada yang berasal dari Bandung yang kuliah di Jakarta ada yang berasal dari Bandung di Jakarta ada ustaz di Bandung ada di Semarang ada di Jogja di Gresik semuanya ada pas liburan mereka pada pulang ketemu iwan masing-masing loh kok ajarannya sama siapa guru antum oh si fulan oh guru anak anu akhirnya saling sampai salam sehingga jauh sebelum bertemu para ustaz ini sudah mengenal masing-masing nama ustaz di kota lain saya umpamanya di Bandung mengenal ustaz Yazid ustaz Abdul Hakim ustaz Abu Nida ustaz Awnur Rafiq jauh sebelum bertemu pas suatu saat ada daurah dari para masyaih diundang para duat para ustaz baru pertama bertemu tapi seperti sahabat lama yang sudah lama puluhan tahun tidak bertemu akrab langsung karena tadi sudah saling mengenal nama manhaj akidahnya masing-masing akhirnya terjalinlah ta'awun atau kerjasama antar kota yang dimotori oleh para ustaz para duat dan seterusnya saya sebelum bertemu dengan ustaz Batru Salam sebelum bertemu namanya sudah tahu ada ustaz Batru Salam jadi pas ketemu tidak asing walaupun baru pertama tahu gini wajahnya tapi sudah tahu ini seorang ustaz Salafiyah jadi begitu ini langsung akrab langsung dekat dan seterusnya inilah sejarah kronologis perkembangan dakwah Salafiyah sampai sekarang ini ada pun kalau bapak tadi baru dua tahun barangkali selama ini informasi ini baru nyampainya dua tahun belakangan sebelum-sebelumnya sudah dengar tapi dengan versi yang mengerikan gitu ya bahwa Salafiyah disaklak Salafiyah ini sedikit-sedikit membidahkan mengkafirkan keras gitu ya pokoknya kayak teroris mungkin itu yang tertangkap sebelumnya tapi setelah dengar oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya dengar selama ini akhirnya datang akhirnya terus rata-rata yang seperti itu Wallahu'ala